Jerat operasi tangkap tangan KPK terhadap Oli Kota Medan Zulmi Aldin menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sejak Januari hingga Oktober sudah 9 kepala daerah yang ditangkap KPK. Sejak Januari 2019 hingga pertengahan Oktober ini sudah 8 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. 23 Januari 2019 KPK menangkap Bupati Mesuji, Kahmami yang terlibat suap proyek infrastruktur senilai 1,28 miliar rupiah. 30 April 2019 Bupati Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkap KPK karena suap pengadaan barang dan jasa dengan nilai total mencapai 500 juta rupiah. 10 Juli 2019 Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun ditangkap KPK dalam kasus suap izin reklamasi Gurindam 12 ditanjung pinang dengan barang bukti uang ratusan juta rupiah dan ribuan pecahan mata uang asing. 26 Juli 2019 Bupati Kudus Muhammad Tamzil ditangkap KPK dalam kasus suap jual beli jabatan dengan barang bukti uang tunai 170 juta rupiah. 2 September 2019 Bupati Muara Enim Ahmad Yani ditangkap KPK dalam kasus suap terkait proyek dinas pekerjaan umum senilai 13,4 miliar rupiah. 3 September 2019 Bupati Bengkayang Suryatman Gidot dicokok KPK karena suap proyek di lingkungan Pemkap Bengkayang senilai 340 juta rupiah. 7 Oktober 2019 KPK menangkap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangku Negara karena suap proyek dinas kooperasi dan perdagangan dengan barang bukti 728 juta rupiah. 15 Oktober 2019 Bupati Indramayu ditangkap KPK dalam kasus suap proyek PUPR dengan nilai suap 200 juta rupiah. Dan yang terbaru 16 Oktober 2019 Wali Kota Medan, Zulmi Eldin terjerat OTT KPK. Ia ditangkap bersama 6 orang lainnya. Diduga Zulmi menerima setoran atau suap dari dinas-dinas di lingkungan Pemkot Medan. Dalam kasus ini diamankan barang bukti senilai 200 juta rupiah. Tim Liputan E-News melaporkan.